Kampung Juragan kita nengokin tanah ya, surta sekian lama tidak kesana. Kampung Juragan itu nanti konsepnya kan kampung ramah lingkungan, konsep halalan toiban itu juga jelas harus ramah lingkungan. Kampung ramah lingkungan atau alias yang disebut namanya rahmatan nilalamin. Nah jadi yang disebut kampung ramah lingkungan artinya pada saat masuk ke dalam sini, itu ya nggak boleh ada botol-botol kayak gini nih. Nah boleh nih ya, jadi semuanya udah pada bawa tumblr semuanya, atau nanti ada tempat penjualan tumblr di depan, mereka harus taruh di situ, supaya apa? Botol ini nggak menjadi sampah yang nanti dibuang sembarangan. Kan kita susah kontrolnya kan pada saat mereka sudah masuk area seluas seperti ini. Oke ini berdiri, tak akan lupa. Ini komersial area, ini tempatnya IYA. Nah tinggal milih, sini sampai sana. Pojok hanya sana itu. Nggak pojok itu paling ujung, yang tikungan itu. Itu pojok. Ngerti ya? Nah kalau kita mau tertinggi, di sini. Lihat tuh pemandangannya kayak gitu. Nih, terserah mau di mana. Ya. Nah nanti ini, bertahap gini. Turun, ini agak datar di sini. Lebih enak dibangun. Buat IYA mungkin, lebih enak pas di sini kan. Datar gini kan. Terus jen tinggi nih. Iya kan? Nah nanti ada borunnya di atas begitu. Pemandangannya langsung ke sana nih. Ya. Oke ya? Terus lihatnya sebelah sana itu. Lihat tuh. Iya. Lihat tuh ya. Nah ini nih. Ini. Kalau kamu tanya sama aku. Di mana lokasinya ya? Ini lokasinya. Buat IYA. Nah kamu punya kampus pemandangannya kayak gini. Nah di bawah situ. Itu. Closer pasukan itu. Ya. Jadi mesnya kita. Ya mesnya teman-teman di bawah situ. Kalau sebelah situ mentornya. Ya. Ini yang segera sampai sana itu. Itu mesnya teman-teman. Itu yang di pohon itu lah. Pohon-pohon ini kan. Ada dekat situ. Itu mes pasukan tuh. Dan ini masjidnya. Base spot nih. Kita lihat di sawung itu ya. Kalau masih ingat dulu aku pernah berdiri sama gajan. Tangannya begini-gini. Itu spotnya di situ. Ini nanti spot. Ini area. Semua area masjid sampai di situ. Dari situ kan. Ini area masjid. Nah mungkin di bawahnya pesantren. Yuk jalan yuk. Dekat lagi sebentar lagi. Gimana? Asik gak? Wah seru banget mas J. Ini kan sebenernya yang kedua kali nih ya. Muti ke sini. Cuman memang baru pertama kali banget nih ke bawah. Jadi tadi pas mas J tunjukin. Area-area untuk G.E.A. Untuk masjid. Itu tuh kayak seru banget. Jadi kebayang gitu. Kalau udah jadi. Kita ngantor sama ngampus. Sama view. Ada city view. Ada view kebun. Kayaknya tuh. Tadi kan kita pas dateng tuh. Di welcoming sama kabut. Yang lumayan tebel gitu ya. Pas banget sebenernya. Habis kabut. Terbitlah terang. Ini udah mulai kebuka nih. Ini di belakang ini. Itu yang ketutup kabut mas J. Itu gunung. Ini kan gunung gede Pangerangu. Gunung gede Pangerangu. Nah jadi. Sungainya saya gak ingat. Namanya sungainya apa. Ini sungai utamanya. Dia. Lebarnya sekitar 10 meter. Wow. Ya 10 meter. Nah nanti ada sungai. Yang irigasi. Itu lebarnya sekitar 3 meter. Oke. Nah disini juga. Ini ada gemericik di bawah. Kebetulan pas persis di bawah ini. Ini kan ngalir air. Ini mata air. Yang kita salurkan ke tempat sementara. Di tempatnya. Saungnya ini. Tapi nanti dipakai untuk. Keluarnya buat irigasi juga. Ini mata air. Yang termasuk yang kecil. Dia ada 3 mata air disini. Sementara masih 3 mata air. Makanya desanya disebut namanya Ci Walen. Ci Walen itu apa tuh Mas Yari? Ci itu kan air. Walen itu wali. Ya dulu legendanya disini. Itu tempat berkumpulnya para wali. Mungkin wali murid ya sekarang. Ya tadi sebenarnya jadi wali murid kayaknya. Jadi ya kan. Jadi wali murid. Nah kalau bilang masalah mata air ya disini gudangnya. Bersih. Nggak usah takut kekurangan air. Kalau ada yang tanya. Mas Yari nanti ini pakai PLN atau apa? Ya pakai PLN tetap pakai PLN. Tapi kan kita dibantu dengan ada. Tenaga surya? Oh enggak. Ngapain tenaga surya? Tenaga surya teknologinya terlalu mahal. Nah turbin lebih murah. Nah jadi kita disini karena banyak air. Ya pakai tenaga mikrohidro bisa. Nah tadi pas kita lewat tadi tuh. Itu kan ada. Kinjir-kinjir. Iya. Yang kayak bambu-bambu melangkung. Yang tadi Mas Ciyi. Ayo ini apa gitu. Nah kamu lihat kayak ini. Ini. Ini apa tau enggak? Apa ini Mas? Tahu enggak apa itu? Itu perlombaan bilah nih. Jadi kinjir angin. Sini tempatnya angin. Kan kita enggak pernah lihat tuh ya. Kalau di Bandung apalagi enggak ada gitu. Nah itu sebelah. Atas itu lihat tuh enggak? Itu kayak ada. Apa. Bendera-bendera itu juga kan? Itu loh. Ujung atas itu kan. Seberang sana itu. Itu yang seberang sana itu. Itu juga tempatnya perlombaan kinjir angin. Jadi tadi itu yang biru-biru. Warna marni. Merah. Ijo itu. Itu untuk perlombaan kinjir. Sini nih orang sini. Namanya bilah lah ya. Namanya bilah. Orang sini punya kebiasaan membuat bilah-bilah itu. Jadi itu sangat marah. Air dari kayu. Itu bisa menghasilkan putaran yang kenceng banget. Artinya apa? Itu untuk menggerakkan turbin jadi listrik. Cukup. Enggak usah pakai besi-besian. Bilahnya bahkan pakai belah bambu aja. Bisa. Tinggal nanti generatornya ya. Tetap apa namanya. Turbinnya tetap. Sesedana itu disebutnya. Nah inilah. Mudah-mudahan ini menjadi desa yang ramah tanil alamin. Karena kita gak perlu energi diesel. Apalagi batu bara lagi untuk kesini kan. Iya bener. Jadi sudah bisa memanfaatkan justru yang dari alam ya mas. Jadi energi listrik beneran nih. Kalau energi listrik. Tapi ngecasnya masih pakai batu bara ya. Bersoalan juga. Oke gitu ya. Sudir banget mas. Nah inilah. Tapi menurut kamu gimana? Tadi lokasi YA itu milih yang mana? Lagi milih ke lokasi YA. Di atas kita ini lokasi YA. Nah ini kita persis di tempat perumahan mentor. Sebelah kiri saya sini. Itu adalah perumahan teman-teman. Mesnya teman-teman. Tim UBI, YA. Dan para mentor yang lain. Tim-tim mentor sebelah sana. Nah sebelah kanan saya ini. Ini adalah tempat lokasi perumahan warga. Yang diperjual belikan kavelingnya. Nah cuman bukan untuk investasi. Karena investasi ada-ada. Tapi sangat terbatas banget untuk homestay. Nah kenapa tuh mas Jay. Memutuskan untuk. Tidak untuk berinvestasi gitu. Gini. Kalau kita perhatikan ya. Di Indonesia ini ada yang sebut namanya backlog. Backlog itu adalah angka pasangan yang tidak punya rumah saat ini. Itu ada belasan juta orang di Indonesia. Tidak punya rumah saat ini. Angka terakhirnya saya nggak update lagi. Terakhir 11 ke 13 juta orang yang nggak punya rumah. Pasangan yang nggak punya rumah. Alias yang ngontak terus, ngontak terus. Kenapa begitu? Sementara di sisi yang lain. Satu orang bisa punya rumah tiga. Dia punya rumah lima bahkan. Iya kan. Nah dia mau jadi doakan kontrak dan macem-macem. Ya tapi kita harus mikir dong. Kasiannya nggak punya rumah kan. Loh. Tapi kan ya tinggal nggak punya rumah tinggal beli aja. Masalahnya mau beli bagaimana. Kalau sana investasi terus kan senin harga naik. Nah ini kata-kata. Kalau untuk DP-nya aja udah gede banget. Iya. Ya kayak nggak kebeli lah. Iya. Nah sebetulnya kalau di sini pun juga. Kan kita sudah mengkonsep ini kan cukup lama ya. Kalau bicara masalah buku saya, Fondasi Bisberkah itu kalau teman-teman baca ya. Saya sudah memberikan bocoran juga di situ tentang konsep bagaimana ini kita ini berinvestasi atau tidaknya di suatu properti ya. Adalah artian intinya sebetulnya properti itu jangan sampai kosong. Oke teman-teman misalnya punya kelebihan duit mau investasi. Nggak masalah. Tapi jangan sampai rumah itu jadi kosong terus akhirnya tidak bermanfaat gitu kan. Nah kalau di sini nih. Begitu kosong dalam waktu 3 bulan. Itu kita nanti punya kontrak kan. Akadnya kita si pengelola. Ya dalam artian Wakaf Usman. Ini kan milik badan Wakaf. Kita ini nanti boleh mengontrakkan dengan nilai pasaran. Dan nanti duitnya bisa masuk ke tempatnya mereka. Si investor yang punya homestay di sini. Nah begitu. Cuma kalau sudah bicara masalah homestay sama bicara masalah atau yang komersial gitu ya. Tidak ada cicilan lah ya. Jangan pakai mau investasi homestay kok pakai cicilan lagi nggak. Nggak usah gitu. Homestaynya cuma nggak banyak banget sih di sini. Nah nanti homestay yang lain harusnya di rumahnya warga. Nah ini kan sebetulnya jadi kawasan yang disebut namanya wisata ya. Wisatanya nanti wisata bisnis dan adventure. Nah wisata bisnis itu maksudnya apa? Karena sudah ada pertanian, pertanakan, perikanan terpadu organik dan kluster produksi ramah lingkungan. Artinya kalau teman-teman mau belajar pertanian, pertanakan, pertanakan yang organik jelas bisa di sini. Mau belajar produksi, mau itu kerajinan, kria, terus kemudian fashion yang ramah lingkungan juga. Terus juga kraft ya dan yang lain-lain itu bisa. Nah tentu aja stay di sini, belajar praktek. Belajar praktek. Prakteknya bisa langsung di industri setempat. Enak tuh. Ngarik banget tuh. Jadi nggak cuma dapat liburan sama healing doang, tapi belajar prakteknya langsung sama ownernya di sini, melihat prosesnya dan nanti bisa dipraktekin langsung ya. Practicable untuk mereka melanjutkan pengen buka usaha apa nih gitu. Ya tidak hanya cuma sekedar berhenti di masalah usahanya, tapi harapan kita sebenarnya mereka itu tinggal di sini misalkan ya. Satu bulan gitu kan, ikutin satu paket program. Atau tiga bulan ya. Di sini stay dan kemudian magang ikutin paket program. Di luar sana itu tidak hanya bicara masalah bangun usaha. Tapi konsep rahmatan ilaliminnya dibawa ke sana. Contoh nih ya. Salah satu limbah terbesar itu, bukan salah satu, menduduki limbah nomor satu, terbesar di dunia itu justru malah makanan. Kedua fashion. Nah tau nggak makanan kenapa disebut limbah? Karena kita ini, makannya seenaknya sendiri. Bukan berarti kita punya duit, kita bisa beli seenaknya sendiri. Itu kan bagaimanapun menciptakan demand, yang demand nanti ini akan menciptakan demand juga terhadap pertanian. Nah kalau itu tidak terpenuhi, nanti yang terjadi apa sih? Mereka akan mempercepat dengan namanya pupuk non-organik. Rekaset genetik. Pestisida non-organik. Inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan ia, terus juga timbulnya varian-varian penyakit baru. Makanya saya sering menyatakan bahwa pasangannya non-organik itu, termasuk yang GMO tadi itu, yang di karbit-karbit pertumbuhannya, makanan dalam artian ya, itu pasangannya adalah industri farmasi. Makanya kalau kita sebetulnya mau hidup sehat, kita mulai dari hulunya duluan. Jangan kita mengobati simptom dengan vitamin-vitamin pasca itu untuk detoxnya. Tidak gitu loh, detoxnya ada sejak awal gitu loh. Nah di pertanyaan ini, harapan kita teman-teman keluar. Satu, mulai belajar hidup organik dan menghargai organik itu apa? Kedua, menghargai makanan. Kenapa? Karena setiap harinya lihat dan dekat dari sumber pangan. Nah sekarang ini kebanyakan dari teman-teman yang tinggal di kota terutama, tidak yang tinggal di semi kota lah ya, mungkin katakanlah ini kan disini juga dekat sama tempat pertanian ya, kalau di tempat si panas kan. Tapi belum tentu lihat lahan sawah atau keseharian lihat di tempat sawah kan. Nah sawah-sawah ini harus dekat sama kita, kenapa? Atau sumber pangan ini, termasuk juga mungkin hewaninya juga iya, supaya kita menghargai proses dari pangan itu dibuat seperti apa. Dan nanti tidak meninggalkan limbah. Kita kayak, sayang eh ini nanamnya nggak gampang loh. Betul, betul. Ya, aku melihat sendiri prosesnya loh. Iya nggak? Nah dari situlah kita menghargai pangan itu jadi waste gitu loh. Jadi karena kita melihat langsung, tahu prosesnya, jadi bisa lebih menghargai ya. Kayak mau buang-buang nasi aja, kita tahu untuk nanam nasi ini tuh perlu beberapa bulan, belum lagi harus digarap dan lain-lain gitu. Nah ini menarik banget nih Mas C, karena kan sebenarnya sekarang tuh udah mulai digalakkan ya untuk kayak tanaman organik dan lain-lain. Tapi kan orang-orang kadang suka persepsinya, aduh makanan organik lebih mahal. Nah mengacu tadi yang Mas C bilang, kalau kita ngomongin masalah mengobati dari hulunya, ya kita harus memikirkan itu jangka panjang ya Mas C ya. Dan di kampung Juragan ini kita bisa melihat dari mulai menanam, kita pakai semuanya yang organik untuk perikanan dan pertanian juga. Nggak ada tuh pakai suntik-suntik macam-macam. Dan sirkulasi ya, itu sirkulasi. Karena kan itu sebenarnya simbiosis mutualisme. Dari pertanian pertanakan perikanan itu simbiosis mutualisme. Jadi tidak perlu nanti datangkan pupuknya dari luar, nggak usah. Itu sirkulasi. Lanjut. Iya, itu menaik banget. Nah tadi kan kita udah ngobrolin masalah untuk homestay, mereka bisa stay di sini belajar tentang entrepreneur. Tapi tadi juga Mas C udah sempat kasih bocoran nih waktu di jalan sama Muti. Bahwa di sini tuh nggak cuma untuk entrepreneur aja. Jadi buat teman-teman yang dari kota, pengen healing ke sini, di sini juga nantinya akan jadi ada wisata-wisata untuk kayak family juga. Untuk orang yang pengen nyari outbound dan lain-lain. Itu kayak gimana Mas C? Ya konsep kita sebenarnya simpelnya itu tetap bagaimana natural sun, natural mungkin ya. Kalau sekarang itu kan konsep wisata itu saya itu kalau bilang telah dicemari ya oleh yang namanya sintetik gitu kan. Apa bunga-bunganya sintetik. Ya kan? Cuma buat apa sih? Foto-fotoan doang. Ya kan? Nanti ada sakura-sakuranya, matahari-matahari-nya tapi yang sintetik semuanya. Nggak gini ya harus alami mungkin. Bahkan saya tuh nggak suka dengan warna-warni yang tidak alami gitu loh. Jadi kalau perlu ya warna-warni catnya ya nggak usah. Kalau perlu nggak usah di cat gitu loh. Yang alami-alami aja kayak di semacam di furnace gitu loh. Yang eko tapi kan. Nah harusnya seperti itu aja. Dan juga wisatanya itu kan kita bicara masalah wisata adventure itu kan nantinya apa sih? Di sini bagaimana dengan permainan adventure? Anggap aja kayak Ninja Warrior, Benteng Takeshi ya. Tembak-tembak reaksi yang dengan apa namanya diperlengkapkan dengan scoring gitu kan. Nanti ada istilahnya sasananya ya. Dan ada itu nanti sensor-sensor terus kemudian ada scoring-scoring yang kita pakai seperti itu. Intinya membuat orang itu banyak bergeraknya lah gitu loh. Nggak sudah sampai sini, tempat cakep ini, eh masih main gadgetan. Nah itu kan salah. Atau kesini cuma buat foto-foto doang ya. Nah itu yang kita nggak mau kan seperti itu. Ini udah mulai agak mendung lagi ya. Berangin lagi. Berangin lagi nih. Nah ini kalau bicara masalah konsep wisata, tadi kan ada wisata bisnis sama adventure. Nah yang jelas keseharian di sini, ini kan ada area yang namanya komersial area ya. Tadi kita ada lewat duluan kan. Itu yang insya Allah nanti itu ke depannya. Jadi memang awalnya memang jalannya utama adalah itu. Tapi ke depannya nanti itu adalah area yang bebas. Polusi. Jadi kalau nanti masuk ke dalam area kampung juragan ini, memang satu. Inilah kawasan syariah yang berkonsep halal atau yiban. Terutama dalam masalah pangan lah ya. Dan juga masalah lingkungan. Jadi begitu masuk, satu botol-botol plastik tadi itu udah harus dihilangkan duluan. Tidak boleh ada yang membawa botol-botol plastik atau yang berbawa-bawa plastik masuk ke dalam sini. Kecuali tumbler ya. Maksudnya bukan botol buang. Ya buang-buangan begitu. Kecuali tumbler. Nah nanti tinggal di depannya ada yang jualan tumbler untuk ngantiin. Bisa juga. Atau mbak tumbler sendiri bisa juga. Nah terus kemudian halal toyip. Halal tidak cukup harus plus toyip tadi itu. Apa itu? Organik salah satunya. Tentu aja karena di sini kampungnya kampung muslim ya tidak boleh makan makanan yang tidak halal kan. Bawa ke sini kalau mereka stay kan dari luar. Nomor muslim boleh? Ya boleh. Mau belajar sini, belajar bisnis, belajar lingkungan? Kenapa tidak? Ini kan untuk umum tapi memang ada peraturannya. Nah insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena ini untuk menjaga perut kita. Supaya perut kita ini masuk hal yang halal sama toyip. Supaya dapat keberkahan juga iya. Dan perut ini kan sumbernya, kuncinya dido'a itu kan. Menjaga perut kan. Makanya orang yang berpuasa itu kan menjaga perutnya. Biasanya itu doanya lebih manjur. Ya karena itu. Jadi perutnya harus dijaga dari yang tidak sekedar halal tapi juga harus toyip. Nah yang harapan saya itu pokoknya keluar dari sini itu kayak berubah. Kalau saya mengetahukan ideologi. Loh emang ideologi yang sekarang bagaimana? Iya ideologi yang sekarang kita ini justru bukan ideologi Pancasila. Justru keluar dari sini nanti pencerminan Pancasila yang real Pancasila itu akan terjadi. Harusnya kalau lima sila itu berimbang gak seperti kayak sekarang. Kita ini sekarang ini apa sih? Gotong royongnya kurang. Nah disini nanti insya Allah itu mereka yang melihat gotong royong itu seperti apa. Ini yang ambil contoh sederhana ya. Kita disini insya Allah. Insya Allah ini karena kita berbasis pakaf, kesehatan, dan pendidikan gratis. Wow. Ya misalnya dan pendidikan gratis. Jadi kita mengkonsep seperti itu. Ini untuk warga sini terutama. Jadi ekosistem yang Mas J bilang gitu ya. Nah jadi kenapa bisa gratis? Karena kan karena kita ini berbasis pakaf atau istilahnya namanya sekarang apa? Kawasan wisata berbasis pakaf namanya begitu kan? Nah dari sinilah sebetulnya ada area-area yang memang masih dibiliki oleh Badan Wakaf. Dan ini pun juga saya tidak punya saham di perusahaan di PT. Kampung Juragan ini. Kampung Juragan ini, ini nanti shareholdernya dua. Satu developer, satu lagi adalah wakaf. Jadi dibangun nanti kemudian keuntungannya dibagi dua. Developer sama Badan Wakaf. Dan saya tidak masuk dalam developer juga. Di Badan Wakaf, jelas kan Badan Wakaf namanya Badan Wakaf ya tidak ada saham gitu kan. Tapi saya termasuk yang mendidikan bersama dengan kawan-kawan mentor yang lain. Ini konsepnya seperti itu. Nah nanti ini, teman-teman yang bangun produksi di sini, pertanian dan yang lain-lain, bagi hasil dengan Badan Wakaf. Paham ya? Nah termasuk area komersial yang contoh kayak kios-kios ya. Loser produksi itu juga nanti ini kita inginnya dimiliki oleh Badan Wakaf atau sumbangan dari teman-teman untuk diwakafkan produktif. Jadi kalau teman-teman mau tahu, wakaf produksi seperti kayak Sumur Usman. Ya seperti kayak Sumur Usman. Sumurnya Saidina Usman itu, itu kan 14 abad yang lalu diwakafkan kepada muslimin. Dan sampai sekarang manfaatnya melebih Sumurnya itu. Karena sudah jadi hotel, sudah jadi tempat-tempat yang lain gitu kan, komersial yang lain. Ini mengalir terus. Terus pahalanya kan begitu ya, meskipun beliannya sudah dijamin masuk surga, tapi ya ini menjadi inspirasi bagi kita. Wakaf produktif itu kita sekali nyumbang, tapi manfaatnya terus bergulir. Nah tadi itu, jadi dari wakaf produktif, satu bagi hasil tadi itu akan masuk ke tempatnya wakaf lagi untuk disalurkan pembangunan, perawatan, dan kemudian juga sistem perekonomian di dalam sini yang membantu warga di sini untuk memudahkan berbisnis. Ya contohnya, tadi selain pendidikan digratiskan, donasi boleh tetap masuk ya, kesehatan begitu juga. Kenapa? Karena kesehatannya akan menjadi kesehatannya holistik. Dan yang dijaga ujungnya duluan atau hulunya, supaya teman-teman makan yang organik itu duluan. Jadi dengan makanan-makanan yang organik, teman-teman lebih terhindar dari penyakit. Ya kan? Lebih terhindar. Bukan berarti tidak sama sekali kan gitu. Nah, jadi nanti besok kita sudah menggunakan tibun nabawi atau pengobatan yang ala nabi, sudah lebih dari cukup. Pengobatan nabi mungkin sekarang ini nggak nanganin karena kita bukan manusia lagi, kita jamutan. Setengah manusia, setengah plastik. Yang masuk ke kita, kayaknya kita aja udah nggak bisa kontrol. Ada sintetisnya atau apa ya? Ada mikroplastiknya kan ya? Baik itu secara langsung dari tes celup kita. Yang kelamanya lup. Nah itu baru dari makanan, belum lagi kalau dari sabun, dari kosmetik. Sekarang aja udah macem-macem kan, Mas? Iya, ya itulah apa. Kita ini sudah jauh dari peradaban yang benar. Sebenarnya miris sih. Kalau kita bicara masalah, ya tapi mau apa lagi? Ya buat kita, yang kita bisa membawa suatu perubahan, yang kita buat perubahan itu sekecil mungkin dari lingkaran kita. Makanya kita mulai dari kampung atau desa, yang kita di sini, para mentor dari Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh Indonesia ini datang bersama-sama, tinggal di sini bersama-sama, bertangga dan membangun bersama-sama. Jadi konsepnya, ini bukan serahin ke tempat kita bangun sendiri. Tidak. Bicara masalah perizinan pun yang kita berlapis nih. Ini pun juga, yuk, mau nggak kalau sebelum ini beres semuanya, teman-teman mau bangun. Kalau sekedar rumah panggung, sudah bisa, tanahnya sudah bisa dialihkan ke teman-teman. Tinggal nanti dipecah-pecah PL-nya. Terus kemudian dibangun rumah panggung atau rumah kayu, gitu kan ya, semi-permanen atau non-permanen berarti namanya. Atau semi-permanen ya, istilahnya. Begitulah ya, pokoknya yang legal silahkan. Saya pun juga berencana seperti itu. Jadi nggak kelamaan nunggu, yuk kita bangun bersama-sama sambil jalan. Rumah tumbuh istilahnya. Ya rumah tumbuh itu bisa. Nah begitulah yang kita konsep. Nah, dengan harapan kita, apa sih, kawan-kawan di sini ini bisa makmur bersama. Mereka jadi suatu pertanyaan kan, organik kan. Jadi mungkin terpotong tadi masalah organik, organik itu kan mahal. Ya, apakah orang di sini akan mampu beli? Sebetulnya membuat mahal itu bukan masalah. Apa ya, prosesnya, ya memang lebih mahal dibandingkan yang namanya non-organik ya. Nah, tapi nggak gitu juga sih. Awalnya memang begitu. Karena mungkin tanahnya udah terkontaminasi, ya kita perlu mengembalikan keorganikannya. Ya, dengan nanti probiotik dan macem-macem. Terus, setelah itu kita lebih ringan. Dan yang paling penting sebetulnya, yang organik itu tahannya lebih lama. Kayak padi itu. Itu kawan-kawan di Kampung Naga, di Badui, itu kan pakai padinya organik. Itu 6 bulan tuh panennya. Kalau biasanya 3 bulan. Ini 6 bulan. Nah, tapi dia bisa bertahan puluhan tahun. Benar? Nggak apa terserang, nggak apa istilahnya kutu atau apa. Itu hebatnya, padinya mereka seperti itu. Nah, dan juga tadi yang saya katakan itu apa sih? Mau saya katakan itu adalah yang membuat mahal itu tengkulanya. Mata rantai dari sawah ini ke tempat kita itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Nah, ini kan kita karena dekat sini. Jadi lebih murah jelas. Mau motong mata rantai itu. Nggak pakai tengkulak. Langsung. Iya. Bisa nyabut langsung bahkan ya. Nah, bahkan badan wakar tadi itu bisa membantu para petanitan di sini. Itu untuk tetap. Ayo, kamu bercocok tanam. Insya Allah dijamin nanti akan dibeli sama kita. Tapi dengan harga yang wajar. Wajar itu anggap aja ya harga lebih tinggi daripada mereka biasa menjual ke tengkulak. Atau kita sering sebut namanya harga tengah. Iya kan? Harga tengah. Tapi dari teman-teman sendiri pun juga bisa mendapatkan makanan organik yang murah di sini. Ya, nanti memang ada risikonya sih. Kita akan dianggap sebagai negara atau daerah termiskin nanti. Karena apa? Spending money-nya termasuk kecil. Kecil. Kayak di Jogja itu katanya begitu. Kalau saya malah berkampanye. Walaupun spending-nya paling kecil katanya paling heavy kan Mas? Buat saya gini loh. Ya, sebisa mungkin ada spending-nya kecil dalam artian itu. Yang tidak perlu dikeluarkan secara konsumtif. Iya, nggak usah dikeluarkan. Jadi kalau saya bahkan mau mengampanyakan. Yuk kita berame-rame seperti Yogyakarta. Ya, kenapa Yogyakarta disebut pengeluarannya terkecil? Ya, karena dekat sama lumbung-lumbung padi di situ. Daerah Grabak, Sleman itu kan daerahnya itu kan. Dan organik banyakan juga di sana. Nah, dan memang mereka makan tidak seperti kampanye-nya seperti sekarang. Satu hari tiga kali. Nggak perlu mereka makan satu hari sekali sama satu hari dua kali. Itu sudah cukup. Satu hari tiga kali malah kelebihan. Itu propaganda yang menyesatkan. Salah ya. Empat, sehat, lima sempurna juga termasuk propaganda yang menyesatkan. Sekolah di international school juga termasuk propaganda yang menyesatkan. Ya, kenapa saya menjemputnya menyesatkan? Baca buku saya di Fondasi Bisberka. Sudah saya jelasin. Sudah lengkap di situ. Lengkap, insya Allah. Nah, itu masuk nalar banget. Dan masuk secara syariah. Jelas. Mas J, tadi kan kita udah ngobrolin panjang lebar nih tentang kampung Juragan. Dimana di situ tuh kayak komplit banget. Ada kluster produksi. Ada tadi untuk perikanan, peternakan, perkebunan, segala macam. Tapi siapa tau ada teman-teman nih yang nggak tahu kampung Juragan tuh apa sih? Oke, oke. Nah, kalau Mas J mendeskripsikan kampung Juragan nih, itu tuh apa sih? Iya, di Kamu Juragan ini kan sebenarnya y-nya itu timbul dari suatu keresahan tentang fenomena saat ini kan. Kita ini kan memahami kehidupan di zaman Rasulullah itu dari siroh nabawi seperti apa. Kita juga memahami sebetulnya nubuhannya Rasulullah tentang akhir jaman. Itu seperti apa dari fikih tahaulat, fikih perubahan atau fikih akhir jaman. Nah, dari situ sebenarnya kita ngerti bahwa future tuh justru malah ada di desa. Dan kita harus balik ke desa lagi. Balik dengan konsep minimalisme, konsep organik. Ya kan? Supaya beneran kita hidup ini menjadi manusia yang membawa rahmat bagi alam semesta. Ya tadi tuh, mau disebut miskin nggak peduli. Nggak peduli mau disebut miskin. Kalau itu tolak ukurnya adalah angka belanja kita. Karena semakin kita mengecilkan angka belanja kita. Dalam artian ini belanja yang diperlukan bukan yang konsumtif. Ataupun juga berlebih dalam masalah makan. Itu semakin bumi ini bisa beristirahat. Contohnya COVID. Kemarin pas di saat COVID itu kan kita banyak melihat di sosial media kan. Itu kan yang mengatakan bahwa langitnya lebih cerah ya. Ya kan? Karena industri. Nah, industrinya jadi menurun kapasitasnya. Nah, nanti biasanya gitu kan. Ngomong gini, mas kalau industri menurun, pengangguran banyak. Gimana mas? Balik ke desa, bangun desamu. Angun kebu. Ya, bacak sawah. Selesai. Eh kok bacak sawah, Pak? Bersawah. Katanya sawah jangan dibacak. Ya, gitulah itu. Ya, apa ya? Buat saya kadang-kadang kita berpikir terlalu komplikasi. Kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi oleh yang disebut namanya materialisme. Ya, itu makna suksesnya keliru duluan. Nah, balik ke Kamung Juragan. Jadi, visi dari Kamung Juragan ini sebenarnya apa? Ya, itu dari situ. Membangun perekonomian mandiri yang rahmatan dilalamin. Ya, karena kita nggak bisa menggerakkan sana-sini kan. Dan yang terpencar-pencar, ya kita kecilkan di Kamung Juragan, ya kita bersama-sama yuk. Karena itu juga janjinya Allah. Ya, barang siapa kita ini sekelompok atau kelompok-kelompok ini kan. Kalau mereka ini bersatu yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, beriman, bertakwa dalam artian. Insya Allah, ya ini janjinya Allah. Bukan Insya Allah berarti ya. Ini pasti karena janjinya Allah. Allah akan menurunkan keberkaan dari langit dan bumi. Bahkan keberkaan-keberkaan. Bukan satu keberkannya. Keberkaan-keberkaan. Kuadrat. Ya, bisa juga disebutnya rahmatan. Dari langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi ini akan menjaga kita. Mencukupi kebutuhan kita. Seperti kalau teman-teman di Kamung Naga itu ngomongnya begini. Kami tidak hidup di alam. Kami hidup bersama alam. Jadi alam akhirnya menjaga. Saling ya. Karena kita bagian dari ekosistem itu. Ya kan? Karena kita bagian dari ekosistem itu. Dan kita di sini ada di daerah hutan lindung. Ya kan? Nah, inilah konsepnya Kamung Juragan. Ya, yuk bersama-sama kita di sini mengharap keberkaan. Dengan hidup yang benar. Coba sih teman-teman yang berada di kota terutama itu loh. Di daerah Jabo Tetabek itu. Apa nggak capek sih teman-teman? Hidup panas-panasan di sana. Macet-macetan tiap hari. Macet-macetan, debu-debuan, stres-stresan. Betul ya? Nah di sini, 5 menit sekolah anak ada. Betul? Terus pengajian tiap hari. Nggak usah pengajiannya satu minggu jeboro-boro dan jauh-jauhan kan. 5 menit langsung datang ke tempat pengajian. Ini jarak saya ke tempat... Tempat masjid itu kira-kira 100 meteran ke atas. Kurang dari 5 menit bahkan. 5 menitan lah ya. Cuma jalannya naik aja. Nanjak aja. Ya asik lah. Ya sehat. Nah jadi hanya 5 menit kita ke sana. Artinya nanti setiap sebelum subuh kita akan colat tahajud bersama-sama. Di mana di masjid bersama-sama. Terus abis itu subuhan, mikir, kajian. Nah jam 6 lewat itu kan habis sholat Fajar, sholat Isra, sholat Suruk. Nanti kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi kajiannya usah lama-lama tapi setiap hari. Sama nanti malam hari ada lagi. Nah pulang habis itu beraktivitas. Ada pesantren da'i ya nanti ngaji sama ustadznya atau kiyainya. Ustaz Zuri insyaAllah kesini. Nanti yang kita juragan, ya belajar jadi juragan. Karena ada pesantren juraganya. Nah setelah itu kerja itu sebisa mungkin asal sudah selesai. Di jam 3.30 sudah selesai. Jadi teman-teman yang bekerja di sini bisa bermain sama anak istri. Atau yang masih jomblo itu bisa ya mau ninja warrior, mau jujitsu, gulat-gulatan juga boleh. MMA boleh juga kita sediakan di sini. Atau paintball, airsoft silahkan ya. Panahan silahkan di sini kita sediain. Nah pokoknya wisatanya banyak adventure. Yang melatih fisik kita biar strong gitu kan. Ataupun juga mau sekedar nongkrong-nongkrong silahkan menikmati alam. Mungkin abang banget gitu loh. Selama ini kita kan waktu kita banyak tua di jalan. Iya. Saya merasa tersinggir nih. Nah dan itu kan boros. Satu boros energi BBM atau juga menimbulkan jejak karbon lebih besar. Yang kedua ya boros duit. Iya betul. Iya kan? Iya. Dan ngerasa kayak ya itu buang-buang waktu percuma lebih lama di jalan juga pasti. Oke itu ya teman-teman. Ini baru sekilas saja tentang kamu juragan. Tapi yang jelas apa yang dilihat di kamera itu atau di layar Anda tidak akan seindah yang Anda lihat dengan mata langsung. Hawa aslinya. Nah apalagi hawanya yang seduk kayak gini rusah. Nah silahkan Anda berkunjung sini at any time ya. Kalau nanti pas waktunya luang saya akan temenin Anda. Ini kita buat saung ala kadar yang sudah ada toiletnya segala. Kalau mau bermalam di sini juga iya. Camping di sini mas. Harus ditutupin dulu nih. Wadah banget. Kita insya Allah akan membuat tempat camping di bawah. Iya. Di sebelah bawah sana nanti. Oke. Dekat-dekat sawah itu. Dekat sungai banget. Samping sungai kita akan buatin tempat camping. Kita teman-teman bisa bermain ke sini tinggal koordinasi sama kita aja. Mungkin sementara masih gratis. Oke guys. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moja�. Terima kasih. ขenakan. Terima kasih.